Halo Cancer, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Love Reading yang membacakan cipta asmara percintaan kamu di periode bulan Agustus tahun 2023, seperti biasa. Reading-an saya ini terbagi dua sesi ya guys, akan saya mulai dari Cancer yang kapal terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke jodiak Cancer yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu, jodiak Cancer kalau ini adalah reading-an general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodiak Cancer yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelaah segala macam bentuk reading-an saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa peran terlebih dahulu jadi Cancer, karena energi yang kebaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebalik-balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana reading-an yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai. Dear Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Cancer couple in period August 2023. Bagaimana hubungan asmara percintaan dari jodiac cancer yang terpasangan di periode bulan Agustus tahun 2023? Thank you. Kita lihat di bottom of the deck di sini ada kartu King of Pentacles, simbol dari ambisi dan kenyamanan. King of Pentacles ini juga simbol dari kesetiaan juga loh guys. Tapi kita lihat dulu kartunya ini lebih mengarah ke arah mana. ada dua baris ya guys ya, barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di atas, berarti pasangan kamu ini orang yang ada di bawah guys. Begitu pula dengan sebaliknya. Oke. Ini orang yang ada di atas ini kayaknya pengen mengakhiri hubungan ini lagi ya guys ya. Dengan orang yang ada di bawah dan pengennya mencari pasangan baru saya lihat. Karena dia udah nggak tahan. Kecewa banget kepada orang yang ada di bawah ini. Oke. Entah kenapa ya guys ya. Makanya ada kartu King of Pentacles. Oh. Perselingkuhan yang diketahui, manipulatif yang diketahui oleh orang yang ada di atas ini guys. Ada kartu The Magician. Ya, orang yang ada di bawah ini nggak jujur kepada diri dia. Oke. Ten of Cups ya. Saya lihat sebenarnya orang yang ada di bawah ini masih belum ingin melepaskan orang yang ada di atas guys. Mungkin beberapa orang dari hubungan ini ya. Sudah berkeluarga, sudah menikah lagi. Saya lihat kalau masih belum menikah mungkin hubungan ini udah lama di jalanin guys. Jadi dianggapnya King of Pentacles ini lah ya. Berambisi. Ya. Inginnya maunya itu damai-damai aja deh. Nggak mau bermasalah lagi ya. Tapi ini ada arti dan makna yang positif ya. Orang yang ada di atas ini kayaknya sudah tidak bisa mempercayai orang yang ada di bawah lagi. Saya lihat. Dan dia ingin membuat sebuah tindakan baru dengan cara meninggalkan orang yang ada di bawah. Udah lah hubungan ini nggak perlu ditertahankan lagi. Saya udah nggak nyaman lagi. Saya mesti mencari ya. Kenyamanan saya. Kelanjutan hidup saya. Saya ingin mencari King of Pentacles. Kesuksesan saya. Saya nggak tahan lagi hubungan ini. Hanya membawa insecure aja. Membuat saya berperasangka. Berpikiran yang bukan-bukan. Kecewa. Takut. Ya. Nggak aman. King of Pentacles ini ada jodhia. Taurus orang yang ada di atas datang dari Sun, Moon, Rising, and Venus. Ini ada jodhia. Scorpio. Ada jodhia. Gemini. Aries, Leo, Sagittarius. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah datang dari Sun, Moon, Rising, and Venus. Capricorn. Gemini. Dan Virgo. Dan ada jodhia. Pisces. Tapi jangan selalu bergantung pada jodhia ya guys ya. Karena jodhia ini hanyalah sebatas energi aja. Bisa jadi. Satu orang manusia memiliki lebih dari satu jodhia guys. Saya lihat orang yang ada di bawah ini tipe-tipe orangnya itu nggak jujur. Karena Seven of Swords dan The Magician ya. Orangnya nggak jujur. Kayaknya orang yang ada di bawah ini orang yang sudah punya pasangan guys. Sehingga orang yang ada di atas ini dijadikan simpanan. Ngerti kan guys kan? Makanya hubungan ini kayaknya nggak nyaman kayak gitu. Bawaannya kayak sembunyi-sembunyi terus. Bawaannya selalu dihantui rasa ketakutan gimana nanti kalau ketahuan gitu kan guys kan. Makanya orang yang ada di atas ini melakukan sebuah tindakan baru di bulan Agustus. Kayaknya tindakan baru yang dilakukan oleh orang yang ada di bawah ini kan. Ya nggak ada cara lain. Kayaknya mengakhiri hubungan dengan orang yang ada di bawah. Karena dia udah ketakutan merasa insecure. Merasa jadi simpanan orang yang ada di bawah ini terus. Karena dia takut kalau misalnya suatu hari nanti ketahuan kayak atau kayak gimana. Orang yang ada di atas ini ingin mencari cinta yang benar-benar nyaman. Nah ya cinta yang benar-benar bisa dipublikasikan di hadapan publik. Sedangkan untuk orang yang ada di bawah Seven of Swords ya. Orangnya ini manipulatif. Suka menipu. Pandai intrik ya saya lihat ya di sini ya. Orang yang ada di bawah ini kan kalau bilang suruh dia melepaskan orang yang ada di atas. Dia juga tidak mau melepaskan orang yang ada di atas ini di bulan Agustus ini. Meskipun beberapa orang di sini mungkin aja berdealing dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Tapi dia tetap memilih untuk bertahan dengan orang yang ada di atas ini. Terus aja memanifestasikan terus aja melakukan trik. Gimana caranya supaya orang yang ada di atas ini tetap bisa bertahan dengan diri dia. Kan guys kan. Tapi kalau saya lihat dari kartu saran pesan di sini ada kartu Five of Cups ya ya. Memang hubungan ini udah seharusnya disudahin guys. Sudah seharusnya diikhlasin. Berarti apapun yang ditempu, jalan yang ditempu oleh orang yang ada di atas ini ya. Orang yang ada di atas ini telah berada di jalur yang benar. Mengakhiri hubungan ini dengan orang yang ada di bawah. Five of Cups ini adalah jodiac Scorpio ya guys. Saya lihat memang kalau hubungan ini dilanjutkan lagi. Nanti ke depannya bakalan membawa kekecewaan. Hanya bisa membawa kegagalan. Hubungan ini tidak bakalan bisa berhasil. Sorry ya guys ya. Tidak semua jodiac Cancer memiliki masalah yang seperti ini guys. Cancer itu jutaan orang di muka bumi guys. Ngerti? Sedangkan untuk orang yang ada di bawah ini ya. Alangkah baiknya lah ya. Ikhlasin aja deh hubungan ini. Toh, sudah punya pasangan juga. Ada kartu Ten of Cups ya di sini. Orang yang ada di bawah ini orang yang sudah punya pasangan juga. Jangan menyulitkan hidup orang lain lagi. Hanya demi kepentingan diri sendiri. Ego sendiri mesti memiliki si orang tersebut. Apa gunanya kayak gitu. Nanti ujung-ujungnya hanya berdampak karma gitu aja kan. Karena sampai kapanpun hubungan ini dipertahankan. Tidak ada cinta yang ada tiga hati di dalam sana guys. Ngerti? Ada kartu Five of Cups. Hubungan ini hanya akan membawa luka. Membawa kekecewaan. Jadi disuruh ikhlasin aja deh. Terima aja. Legowo aja kan guys kan. Lebih baik disudahin aja hubungan ini. Sebelum kedepannya lebih terluka lagi. Ngerti kan? Disarankan kepada orang yang ada di bawah kan. Meskipun berat. Jangan lagi dipertahankan. Magician ya. Karena orang yang ada di bawah ini. Masih kayak tetap ngotot. Dengan segala macam trik. Dengan segala macam cara. Ingin mempertahankan hubungannya. Dengan orang yang ada di atas. Sedangkan orang yang ada di atas ini. Ini mengakhiri. Hubungannya dengan orang yang ada di bawah. Alasan orang yang ada di bawah. Adalah. Ya nyaman kayak enak kayak bersama dengan orang yang ada di atas. Tapi ya hubungan ini kan ibaratnya udah kayak. Terlarang ngerti kan? Jadi sebelum kedepannya hubungan ini membawa luka yang lebih serius lagi. Luka yang lebih sakit lagi. Alangkah baiknya disudahin aja deh guys. Hubungan ini juga tidak akan mendapatkan trust dari alam semesta juga. Karena orang yang ada di bawah suruh dia tinggalkan pasangan sah dia. Dia juga tidak mau. Saya lihat. Meninggalkan orang yang ada di atas dia juga tidak mau. Terus aja kayak. Ya ngotot kan? Pengen mempertahankan orang yang ada di atas. Nanti ujung-ujungnya kalau makin dipertahankan makin sakit. Ngetik. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada jodiac cancer yang couple. Sekarang kita masuk di jodiac cancer yang single. Begini ya jodiac cancer. Sengaja saya tidak mau taruh timestamp di reading-an saya ini. Karena saya ingin kamu nonton kedua sesi video saya ini. Kalau tidak cocok di sesi yang couple. Barangkali cocoknya di sesi yang single. Begitu pula dengan sebaliknya guys. Oke. Tapi kalau kamu masih ngotot mau skip video reading-an saya ini. Yaudah. Skip aja sendiri ya. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa. Karena timestamp itu hanya akan saya taruh di t-card reading aja. Semoga kamu bisa mengerti ya guys ya. Oke. Dear heavenly God and universe please. Tell us a general love reading for. Cancer. Single. In period. Agust 2023. Bagaimana kisah perjalanan asmara percintaan dari jodiac cancer yang jomblo di periode bulan. Agustus tahun 2023. Thank you. Kita lihat bottom of the deck disini ada kartu. Asos sword. Kayak adanya sebuah kebenaran yang terungkap disini. Dan asos sword juga bercerita ya tentang kejujuran ya guys ya. Komunikasi, pembicaraan yang belak-belakkan, justice, keadilan disini. The word. Sepertinya ini adalah sesuatu yang sudah kamu pertanyakan ya. Sudah lama kamu pertanyakan. Kamu ingin tahu jawabannya guys. Ngerti kan? Entah hal apa tersebut. Tapi ada sesuatu rasa penasaran yang mengganjal di dalam hati dan pikiran kamu. Dan di bulan Agustus ini, barusan ketahuan. Oh ya, ini ada kaitannya dengan orang dari masa lalu ya guys ya. Mantan kamu sendiri. Ada sesuatu yang buat kamu penasaran tentang diri dia. Kamu ingin tahu tentang si doi tersebut. Ada kemungkinan kamu akan ketahui di bulan Agustus guys. Ada kartu the devil disini. Tapi setelah kamu tahu kenapa kamu itu langsung marah ya guys ya. Kayaknya kamu nggak bisa terima. Oke. The four of pentacles ya. Tapi ya bagus juga sih saya lihat ya. Setelah kamu mengetahui hal kayak gitu. Mungkin aja membuat kamu itu lebih mantap untuk move on. Disini ada kartu four of pentacles ya. Ya, ya, ya. Ini ada kaitannya dengan masalah keuangan ya. Mungkin uang kamu itu pernah dipakai oleh orang dari masa lalu. Mantan kamu sendiri. Uang kamu itu pernah dibawa lari gitu kan guys kan. Dan kamu penasaran apa motif dia melakukan hal kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini benar ya guys. Ada kemungkinan di bulan Agustus ini kamu akan mengetahui apa alasan mantan kamu kemarin tersebut kayaknya mencuri uang kamu kayak atau kayak gimana kayak membawa pergi uang kamu sendiri ya. Karena saya lihat ada kebenaran yang akan terungkap. Saya lihat juga ada pengakuan jujur dari seseorang kepada diri kamu guys. Tapi ibaratnya pengakuan jujur dari si orang tersebut membuat diri kamu itu marah dan langsung menutup diri dari diri dia. Oke? Mungkin pengakuan jujur itu kayaknya nggak enak bagi diri kamu. Tapi ya kalau di posisi kamu ya seharusnya kamu syukurin ya daripada kamu dihantui oleh rasa penasaran terus kan. Dan ada kaku justice disini ya. Ada keadilan yang akan ditegakkan ya guys ya. Di dalam kehidupan kamu. Dan ada hasil yang akan kamu dapatkan disini terkait dari rasa penasaran kamu tentang seseorang yang sudah lama kamu kenal guys. Seseorang yang sudah lama kamu kenal disini kan. Apa yang menjadi pertanyaan kamu sekarang tentang si orang tersebut ya? Oke? It's so short. Kamu ingin tahu banget ya. Mungkin latar belakang si orang itu kayak orang ini udah lama kamu kenal. Oke? Kamu kayaknya tidak bisa ya move on dengan begitu mentah-mentahnya disini. Ada katu move devil disini ya. Hasrat keinginan kamu yang kayak ya kayak kesetanan banget. Pengen banget. Pokoknya gue mesti tahu ya apa alasan dia. Kenapa dia kayak begini. Kenapa dia kayak begitu. Tapi kamu bakalan ketahuin di bulan Agustus ini guys. Kebenaran terungkap dari seseorang kepada diri kamu. Tapi kenapa setelah kebenaran udah terungkap ya. Kamu malahan marah kepada diri dia. Kamu malahan langsung menutup diri. Langsung memblokir akses dari diri dia guys. Saya lihat disini ada kemungkinan kalau penafsiran saya ya guys ya. Intuisi saya mengatakan ya. Pengakuan jujur seseorang menembak diri kamu. Tapi orang itu ngaku dia itu single. Dan dari awal intuisi kamu itu udah meragukan si orang tersebut. Kamu udah nggak percaya kepada orang tersebut. Dan kamu cari tahu. Gali-gali-gali gitu kan. Karena kamu devil. Kamu tidak mau membiarkan diri kamu itu jadi korban. Ditipu menta-menta oleh si orang tersebut. Dan akhirnya secara diem-diam. Sembunyi-sembunyi. Kamu mencari tahu ketahuan. Oh rupanya. Si orang tersebut sebenarnya sudah punya pasangan resmi. Sudah punya pasangan sah. Ngerti kan guys kan. Dan kamu marah. Langsung kamu blokir ya si orang tersebut guys. Kita lihat saran dan pesan disini. Lebih cenderung mengarah ke arah mana. Jodiah yang terkoneksi. Ada Libra, Aquarius, Gemini. Libra. Ada jodiah. Capricorn. Ada Scorpio. Ada Scorpio. Ada Capricorn lagi. Ada Capricorn. Wah Capricorn ini kenceng banget ya guys ya. Ada Kato Koo of Swords disini. Ya memang kamu mesti membuat keputusan ya guys ya. Ibaratnya kamu tengah berada di persimpangan jalan. Antara menerima atau menolak si seseorang tersebut guys. Keputusan ada di tangan kamu. Tidak bisa kamu abaikan. Berarti cara yang kamu tempuh ini udah benar. Supaya kamu itu tidak atau jangan sampai tertipu oleh rayuan maut. Orang tersebut yang mengaku jomblo. Atau dia mengaku dia itu sudah punya pasangan. Tapi dengan pasangan dia itu udah putus kek. Atau udah cerai kek. Datang padamu. Dalam keadaan ngaku masih single gitu. Kamu berada di persimpangan keraguan-keraguan kamu. Bertanya-tanya antara percaya dan tidak percaya pada orang yang satu ini. Tapi pada akhirnya kebenaran akan terungkap di bulan Agustus ini. Dan kamu memilih langsung tutup buku dengan si orang tersebut. Menjauhi si orang itu guys. Bagus ya guys ya. Memang too of Swords. Saatnya kamu memblokir orang-orang yang toxic ya. The devil ini kan toxic banget guys. Saatnya kamu memblokir orang yang toxic ya. Selamatkan diri kamu sendiri. Tutup jaga diri kamu itu baik-baik. Apa yang menjadi hak milik kamu itu. Kamu jaga baik-baik. Terutama harga diri kamu. Dan kamu telah berada di persimpangan jalan. Dan pilihlah jalan yang tepat bagi diri kamu ya. Cancer. Oke. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu jadi cancer. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang. Saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya ya bagi diri kamu ya. Jadi cancer. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja. Bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali jadi cancer di luar sana dengan energi masalah yang berbeda-beda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah cancer-nya diri kamu. Mohon jangan keburu kamu baperin terlebih dahulu. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu. Jadi cancer. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.